Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi radil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anjiyai wal muskalin Wa ala alihi wa asahabihi ajana'i amra ba'di Segala puji bagi Allah Yang mana oleh Allah telah memberikan kita beribu nikmat, rahmat, keberkahan Serta kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali pada kutub hari ini Kemudian salawat dan salam Marilah sama-sama kita haturkan kebaginda Rasulullah s.a.w Yang mana oleh beliau telah membawa kita umat manusia Dari alam yang penuh dengan ilmu kebodohan Ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan Seperti yang kita rasakan saat ini Pemirsa TV Edukasi dan sahabat rumah belajar yang dirahmati Allah Izinkan saya hari ini Dwi Armayanti, Duta Rumah Belajar Provinsi Aceh tahun 2020 Berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua Yakni dengan tema keutamaan Al-Quran Tahukah sahabat bahwasannya Al-Quran merupakan kalam atau firman Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Al-Quran diturunkan sejak 17 Ramadhan Atau biasa yang kita kenal dengan Nuzrul Al-Quran Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Tahukah sahabat bahwasannya ada begitu banyak manfaat dan keutamaan dalam membaca Al-Quran Yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang mau membaca Al-Quran Seperti kata atasabda Rasulullah SAW Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran Maka akan mendapat satu kebaikan Kemudian satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Aku tidak mengatakan bahwa alif lam min itu adalah satu huruf Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan min satu huruf Ada pun manfaat dan keutamaan dalam membaca Al-Quran yang kedua adalah Bahwa Allah akan menyingkikan derajatnya bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran Tentu saja para sahabat, derajat ini bukanlah manusia yang mengangkatnya Melainkan Allah SWT Ada pun keutamaan yang ketiga adalah Allah akan menolong orang-orang yang membaca Al-Quran kelap pada hari kiamat Kita ingat kembali wahai sahabat Tidak ada yang dapat menolong kita pada hari kiamat Melainkan amal Tak terkecuali adalah membaca Al-Quran Pada saat kita membaca Al-Quran Maka para malaikat Al-Quran akan menjadi saksi kita kelap pada hari akhir Sahabat rumah belajar dan pemirsa TV edukasi yang dirahmati oleh Allah Ada pun keutamaan membaca Al-Quran yang keempat adalah Allah akan memberikan ketenangan bagi siapa saja yang mau membaca Al-Quran Taukah sahabat Manusia memiliki berbagai macam emosi yang ada di dalamnya Baik dalam bentuk perhani dan bentuk kejiwaan Maka tak kalah Dan tak lupa pula manusia kadang tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam lubuk hatinya Dan tak heran pula akan berbagai macam penyakit mulai berdatangan terhadap tubuh kita Oleh karena itu wahai sahabat Adapun Al-Quran dapat menjadi obat dalam menyembuhkannya Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82 Al-Quran adalah obat bagi segala macam penyakit Termasuk penyakit kejiwaan Adapun keutamaan membaca Al-Quran yang terakhir adalah Allah serta para malaikat dan juga Rasulullah akan menyayangi Serta melindungi orang-orang yang membaca Al-Quran Terlebih yang kita lakukan adalah pada saat di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Jadikanlah Ramadan ini wahai para sahabat sebagai bulannya Al-Quran Perbanyaklah membaca Al-Quran Perbanyaklah menghafal Al-Quran Perbanyaklah dalam melakukan ibadah yang lainnya Kejarlah manfaat dan keberkahan dari bulan Ramadan yang sangat mulia ini Sehingga pada saat Ramadan ini meninggalkan kita Hal-hal tersebut sudah menjadi kebiasaan Yang dapat membawa manfaat bagi kita Hingga maut menjemput Hanya inilah yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Saya Dwi Ermayanti Pamit undur diri Terima kasih atas segala perhatian Saya akhiri Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian